Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel Mama Dianidwina Yang akan mengajak sahabat-sahabat Untuk rekreasi, kulineran, dan juga masak-memasak Subscribe, like, and comment ya sahabat-sahabat Ikuti juga Instagramnya Mama Dianidwina Halo, sahabat Mama Dianidwina apa kabarnya? Di video sebelumnya kita jalan-jalan ke Janspark ya sahabat Di Jatinangor, Semendang Nah kali ini Mama Dianidwina mau mengajak sahabat semuanya Kita menginap alias staycation Di hotel yang katanya best view di Jatinangor Yaitu di Hotel Tibaed Jatinangor Lokasinya cuma 3,5 kilo aja Ya betul, lokasinya cuma 3,5 kilo dari Janspark sahabat-sahabat Ini termasuk hotel yang terdekat ke Janspark ya Jadi kalau sahabat udah piknik ke Janspark capek gitu Nggak bisa pulang pergi dalam satu hari Kita bisa menginap di sini sahabat Ayo ikuti videonya sampai selesai Untuk ke lokasi ini sahabat bisa menggunakan Google Map Tinggal mengetik Hotel Tibaed Jatinangor Alamatnya di Jalan Cikuda ini ya sahabat Area parkingnya luas Dan ini adalah area lobbynya ya sahabat Area lobbynya cukup nyaman untuk kita bisa menunggu Dan juga pelayarannya cepat Karena di hotel ini tuh sebetulnya Kamarnya tidak terlalu banyak ya sahabat Jadi memang kalau untuk booking juga Agak ngantri gitu Nggak selalu dapet langsung dapet gitu Harus ngantri dari beberapa hari sebelumnya Hotel ini berada di area apartemen Melati Kita lihat kamarnya sahabat Kamarnya kami memilih yang ini ya Untuk yang full view ya Jadi ini tuh kamarnya ada lemari esnya Kemudian ada waspapelnya di area sini Ada juga komplimen seperti ini Dan tempat tidurnya kita milih yang king size sahabat Tersedia televisi yang cukup besar Dengan salurannya itu ada HBO Dan juga saluran yang lainnya ya sahabat Kemudian kamarnya ini tuh rapi banget Ya cocoklah seperti standar hotel bintang 4 gitu ya sahabat Kemudian juga ada lemari di sini Jadi ini tuh nyaman banget Barang-barang kita bisa masukkan ke dalam lemari Di balik cermin ini Tersedia meja kerja dengan Pemandangan jendela dari sini ya Itu pemandangannya udah sekali sahabat Memandang ke arah kolam renang Dan juga halaman belakang hotel Di sini kita ada juga pintu keluar Ke arah balkon ya sahabat Akan tetapi saya nggak buka ini Jadi kalau mau lihat kolam Kita langsung keluar aja ya Kamar mandinya cukup memadai Tersedia dua handuk Kemudian juga ada water heater Dan juga tersedia Sabun sampong Itu lengkap sahabat Inilah suasana sore di hotel ini Di halaman belakang Dekat kolam renang Ini tuh indah sekali ya sahabat Yang memang pengen Bikin kita pengen ke sini tuh adalah Pemandangan jembatan cincinnya ini sahabat Konon jembatan ini Sebelumnya itu adalah Jembatan jalan ya sejak jaman belanda Sahabat Karena penasaran di akhir video nanti Mama Dianidwina akan menunjukkan ya Kita trekking ke jembatan cincin sana Dan kita ngeliat hotel ini Dari arah jembatan sana Hotel ini tidak berada di jalan utama Jatinangor sahabat Sehingga suasananya itu syadu banget Dan juga sangat sunyi ya Jadi relatif tuh untuk istirahat Atau mungkin untuk belajar itu Sangat membuat tenang deh Bener-bener bisa healing nih sahabat Tersedia juga tempat duduk seperti ini ya sahabat Yang kita bisa gunakan untuk santai Sambil menikmati pemandangan kolam Dan juga pemandangan di sekitar hotel Selamat pagi Inilah pemandangan paginya ya sahabat Indah sekali ya Memang sekarang tuh masih mendung Jadi tuh masih sadu-sadu juga Antara sore dan pagi itu Kalau di kamera kayaknya gak terlalu beda jauh ya Disini ada dua kolam renang Yaitu satu untuk anak Yang kedalamannya cuma 0,5 meter Sedangkan yang untuk dewasanya itu 1,2 meter ya Pemandangan sawah dan juga jembatan cindri sana itu Semakin menambah Suasana yang sahdu ya Dan juga damai Dan memang sawahnya itu kebetulan baru tanam sahabat Jadi itu ditirah hijau ya Di sini sarapannya belum tersedia di hotel ya sahabat Jadi kalau mau sarapan Kita bisa pesan dari aplikasi Ataupun juga kita pesan khusus ke hotel Nanti hotel akan menyediakan Akan tetapi memang itu tuh harus Beberapa waktu sebelumnya Jadi sebaiknya kalau untuk pesan pagi Malamnya udah pesan gitu sahabat Jadi biar bisa cepat pelayanannya Di sini juga tersedia ruang bilas Jadi kalau misalnya nanti abis berenang Bisa bilas langsung di sini Kita ganti baju juga bisa Nggak perlu basah-basahan ke kamar ya Pemandangan di sekitar hotel ini Kelihatan juga selain sawah Ada hutan bambu Kemudian juga perumahan penduduk Dan juga ada kelihatan area kampus Jatinangor ya sahabat Kita bisa lihat Keseluruhan gedung itu sebetulnya Banyak sekali akan tetapi Yang dijadikan hotel ini Tidak semuanya ya sahabat Gemes banget Lihat penataannya yang apik begini ya Dan juga ini tuh enaknya Nggak terlalu banyak orang Jadi kita bisa leluasa Kalau mau foto Ataupun mau ngambil gambar nih sahabat Lama-lama lihat kolam berenang Pengen berenang juga Yuk cus kita berenang dulu ya sahabat Terima kasih telah menonton! Karena penasaran jadinya kita trekking ke sini nih Ke jembatan cincin yang jadi jalan tadi ya sahabat Nah ini tuh jaraknya sekitar 500 meter dari hotel Jadi kita jalan kaki ke sini Kemudian kita bisa melihat ya Kanan kiri ini ada hutan bambu Di sini betul-betul orang banyak Menggunakan jembatan ini Untuk memudahkan ya Dari arah cekuda sini Sampai nanti menghubungkan ke jalan utama Jalan Raya Tinangor sahabat Dari sini kita bisa melihat Pemandangan hotel dan juga sawah Secara lebih luas ya Memang ini tuh ketinggiannya cukup lumayan nih Sepertinya kita bisa melihat lembah yang indah sekali Kesimpulannya di hotel ini Recommended banget Kalau buat istirahat pada saat kita Mampir di Jatina Nangor ya sahabat Karena ini tuh repnya sangat murah Mulai dari Rp350.000 Kemudian juga kamarnya nyaman Dan juga kolam renangnya Sangat mengasihkan Apalagi pemandangannya Oke sampai disini dulu ya Review-nya Sampai jumpa lagi di video lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye